Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sebelumnya saya pengen menyampaikan terima kasih Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat salam yang sudah hadir hari ini ya Jadi teman-teman yang disini semuanya diingat kapan dapat waktunya jadi harus hadir Dan nanti disampaikan materinya secara maksimal ya Oke kalau dari saya selaku dosen pengampu ketika membuka overall ya Saya sekarang overall saya pikir luar biasa untuk menampilan pertama Kenapa saya katakan luar biasa salam sangat komunikatif ya Dengan mengajak apa namanya audien untuk berkomunikasi menjawab tadi pertanyaan sedikit Walaupun enggak begitu penting pertanyaannya Ada yang enggak pernahkah merasa sesuatu ingin mengatakan sesuatu tapi takut Blah-blah banyak yang jawab karena memang mereka punya pengalaman itu ya Kamu bagus karena menyampaikannya atau disertai contoh yang memang real dalam kehidupan sehari-hari ada gitu ya Kemudian tetapi begini ada beberapa hal juga yang pengen saya sampaikan Materinya tadi tentang larangan-larangan Allah ya Iya banyak Ingatkah kalian mengenai apa saja larangan-larangan yang harus kita tinggalkan Ya intinya seperti itu ya larangan-larangan Allah Tapi kamu enggak sampaikan disini larangan apa saja Jangan-jangan ada audiens kamu yang lupa larangan Allah itu apa saja gitu loh Enggak apa-apa kamu sisipkan sedikit satu atau dua boleh Ya kamu di materi kamu menjelaskan Nyatakanlah yang benar walaupun pahit Intinya kita enggak boleh menutup-nutupi sesuatu yang benar Mungkin gitu intinya ya Kemudian yang kedua berbuat baiklah Kalau kamu berbuat baik maka nanti akan ditambah dengan kenikmatan yang berlipat ganda sama Allah kan gitu ya Itu isi materi kamu Jadi tentang larangan-larangan Allah itu Ada baiknya kamu sampaikan beberapa Beberapa lah gitu ya Walaupun enggak banyak Banyak banget larangan Allah ya Kemudian Penyampaiannya juga tegas Ya teman-teman ya tegas ya Suaranya lantang Dia menganggap bahwa kita ini adalah pengajian umum yang dihadiri 500 orang Makanya dia suaranya Apa namanya tinggi Keras gitu ya Ini juga didukung oleh ruangan ini yang kecil dan Audiensnya seungguhnya hanya segini Jadi seperti Apa namanya Suaranya memang mendukung keras gitu ya Kemudian Lugas Tapi juga santai dia Ya Santai karena mungkin dia sudah hafal Pertama Menguasai materi juga Jadi teman-teman Seperti yang kemarin saya sampaikan Materi enggak usah panjang-panjang deh Tapi Apa namanya Kamu paham Dan lagi ada beberapa ayat yang Kalau boleh saya kasih saran Ucapkanlah itu Apa namanya itu Kalau dalam Harus jelas gitu ya Kamu tadi kurang begitu jelas Apa namanya Membaca ayat Membaca hadis juga Enggak kurang begitu jelas Ya Mana huruf A Mana baknya Itu kurang ya Jadi Nanti teman-teman juga gitu Harus jelas menyampaikan Supaya enggak Ayat-ayatnya gitu ya Apalagi ayat Al-Quran gitu Nah Saya kira Untuk pertemuan pertama Cerama pertama hari ini Bagus Cuman walaupun masih ada beberapa Hal yang perlu kita Koreksi bersama ya Itu masukan dari Saya selaku dosen Pengampu Mungkin dari teman-teman yang lain Juga ada masukan Yang nanti juga jadi masukan Buat kalian Ya Assalamualaikum Assalamualaikum